Hami lanjutkan informasi dalam hari ini sore, pemirsa polisi menangkap dua pelaku pembunuhan yang dilatar belakangi utang. Kedua pelaku nekat menghabisi temannya sendiri karena tak sanggup lunasi utang penjualan ponsel. Polres Nagan Raya Aceh membukuk dua pelaku pembunuhan Khairul Ambiya, warga desa sama tiga kabupaten Aceh Barat Aceh yang tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan. Kedua pelaku RM dan RC nekat menghabisi nyawa temannya sendiri karena terdesak membayar utang penjualan telepon genggam senilai 1 juta rupiah. Jasad korban ditemukan warga tewas bersimbah darah di desa Simpangpet, kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Korban meninggal di tempat kejadian dengan beberapa luka senjata tajam. Kalau kita lihat tidak direncanakan, tapi awal kemasalahan kan sempat cekcoh, masalah utang-utang. Kalau nggak, saya nggak mau tahu, pokoknya uang saya yang bisa ada. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti telepon genggam, uang tunai, serta sebilah pisau atau sangkul yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Tersangka di jelat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afusan, Ainyus, pelaporkan. Cemburu dan menuduh cintanya dihianati, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan, tega menganiaya kekasihnya dengan brutal. Pelaku juga merosak ponsel korban yang berisi percakapan mesra dengan pria lain. Muhammad Rizal, 26 tahun, harus berusaha dengan aparat Polrestabes Palembang. Ia yang dilaporkan telah menganiaya kekasihnya Owe yang bekerja sebagai pemandu lagu. Korban mengaku dianyaya hingga memar di wajah. Ponselnya juga dirusak pelaku yang menuduh dirinya menjalin cinta dengan pria lain. Itu siapa, Mbak? Itu siapanya? Pacar sih. Sudah lama pacaran dengan dia? Baru setahun. Baru setahun. Sudah sering penganiayaan? Penganiayaan ini? Penganiayaan ini? Temperamen ya, Mbak? Kalau dia marah, sering kekol. Iya kan, itu pekerjaan gitu kan. Pekerjaan saya kan di luar. Teman ya itu ya? Penjauh kemana. Penganiayaan ini bermula saat korban datang ke rumah pelaku untuk mengambil koper. Pelaku kemudian meminta ponsel korban dan mendapatkan percakapan mesra kekasihnya dengan pria lain. Pelaku kemudian menuduh korban telah berselingkuh dan berujung dengan perdebatan antara keduanya. Pelaku yang sudah terbakar api cemburu lalu menganiaya korban dengan tangan kosong hingga memar di wajah dan cakaran di leher. Pelaku kemudian membanting ponsel korban hingga rusak. Sangkanya merasa cemburu dengan perempuan pekerjaannya itu. Jadi, mempercahkan HP, terus mempercahkan mukanya. Korban statusnya sendiri apa? Pekerjaannya apa? Pesangka, korban sendiri, pekerjaannya apa? Pekerjaan yang korban. LC. Bang korban leka di bagian mana? Di reti-tiri. Di reti-tiri. Di muka? Kawapu ini. Dianya tidak kemana-mana? Ya, ada wadah bukti. Terus? Ya, ya. Pelaku kini harus mendekam disel tahanan proses-sabotus Palembang untuk ditipul proses hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, Ainyus, melaporkan. Kita ke informasi lain, meminta sahur warga digegerkan dengan penemuan mayat perempuan paruh bayah di tepi pantai Sebuasi, Kabupatenia Selatan. Perempuan tanpa identitas ini diduga merupakan korban pembunuhan. Penemuan mayat perempuan paruh bayah tanpa identitas menggegirkan warga Kabupatenia Selatan, Sumatera Utara. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang beraktif di tepi pantai Sebuasi, kecamatan Pulau Telo. Wanita malang ini diduga merupakan korban pembunuhan karena ditemukan luka memar di tubuhnya. Polisi masih menyelidiki identitas korban, sementara jenazahnya telah dibawa ke Puskes Mastelo untuk pemeriksaan medis. Sebuah rumah menjadi viral, lantaran penuh dengan coretan tertulis pelakor alias perebut laki orang. Pelaku dan motifnya masih menjadi misteri. Rumah yang terletak di pinggir jalan Jepang kecamatan alang-alang lebar Palembang, Sumatera Selatan ini mencuri perhatian. Bukan karena desainnya yang estetik, namun karena coretan-coretan cat semprot di sepanjang pagarnya. Tulisan pelakor yang merupakan akronim dari perebut laki sangat jelas terpampang sepanjang pagar dan dinding rumah. Tak hanya menarik perhatian warga yang melintas, foto rumah ini juga menjadi viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet. Hingga kini belum diketahui siapa yang mencoret maupun motifnya. Sementara pemilik rumah dikenal tertutup dari warga sekitar. Kita sudah PRT yang lebih jelas, kita sudah komunikasi ke PH ini dengan PH yang lawannya tadi kan. Kayaknya itu belum ada organisasi yang jelas gitu. Nah dia ini kan tidak bermasyarakat. Tidak bermasyarakat tertutup ya Pak? Tertutup. Ini rumah ini tertutup terus ini. Rumah kini kosong karena penghuni pergi setelah mendapat teror vandalisme. Namun di media sosial, warganet masih ramai membahasnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews melaporkan. Dari Palembang kita ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemirsa penjual kopi Asep Lutfi bebas setelah menjalani kurungan selama 3 hari di Lembaga Pemacarakatan Tasikmalaya kelas 2B. Asep Lutfi harus mendekam di penjara karena menolak membayar dendam 5 juta rupiah karena melanggar PPKM darurat. Asep Lutfi Suparman, penjual sekaligus pemilik kedai kopi, akhirnya bebas dari Lembaga Pemacarakatan Tasikmalaya kelas 2B siang tadi setelah menjalani hukuman penjara selama 3 hari. Kebebasan Asep Lutfi disambut oleh kedua orang tuanya. Menurut Asep, perlakuan selama ia di penjara cukup baik. Meski awalnya sempat dimasukkan ke dalam satu sel tahanan bersama tahanan kriminal, namun kemudian ia dipindahkan ke sel tahanan khusus untuk isolasi. Di dalam tuh perlakuannya baik, bagi saya 3 hari kurungan. Emang ya yang namanya kurungan nggak betah, tapi kalau di jalan ini ya dibetah-betahin aja pak. Sama yang paling saya hargai itu emang perlakuan yang dilapas itu, terus seperti yang dilihat dari sebelah mata gitu. Alhamdulillah semua juga baik-baik orangnya pak. Tapi awalnya kaget awalnya, waktu dimasukin ternyata abis ini. Setelah bebas, Asep akan kembali berjualan dan berpesan agar pelaku usaha mengikuti aturan pemerintah saat PPKM darurat ini dan berharap pandemi corona segera berakhir. Asep Lutfi harus mendekam di lapas Tasik Malaya setelah Majelis Hakim menjatuhkan ponis bersalah dan harus membayar denda 5 juta rupiah subsidir 3 hari kurungan sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Asep melanggar PPKM darurat berupa melayani pengunjung makan minum di tempat. Karena merasa tidak punya uang dan tidak akan bisa membayar uang denda, Asep Lutfi akhirnya memilih untuk menjalani hukuman kurungan. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyano, INews melaporkan. Puluhan warga jemput paksa jenazah pasien COVID-19 di RSUD Dr. Mohamad Saleh, Robolingo. Selengkapnya usai cita berikut. Terima kasih telah menonton!